Airbag itu memang fitur keamanan Tapi kalau dia tidak benar Itu bisa melepaka Sama patah leher Karena kena airbag Halo semuanya Ketemu lagi di channelnya Panyalah Bersama saya Terus ada bateri Kali ini kita tidak ngirim mobil Tapi kita mau bikin video Mengenai airbag bateri Jadi kan Selama ini kita jual Vios 5 XTaxi Gen 3 Sudah cukup banyak Jadi kita akan mulai nyicil Bikin video-video yang kontennya itu Nanti isinya mengenai fitur mobil Bagaimana mobil ini Keunggulan dan kelemahannya Juga harus dibahas bateri Nah hari ini kita akan bahas mengenai Salah satu fitur yang membedakan dia dengan Gen 2 Yaitu ada fitur keamanan tambahan SRS airbag Yang mana ada dua Ada di pengamuti Satu Di penumpang satu Nah biar nanti gini Jadi fitur ini Itu adalah fitur keamanan tambahan Tapi kalau kita tidak paham betul Bagaimana cara kerjanya Ini bisa melukai bateri Batri kan sudah lama Nyetir mobil ini Jadi kita jelasin dulu dari awal ya SRS airbag SRS itu ada kepanjangannya Itu supplementary restraint system Wah kalau tidak salah Itu bahasa mana Yang kalau diartikan Biar gampang Itu seperti sistem pengaman tambahan Jadi tambahan ini pak Sebenarnya Bukan fitur keamanan utama Fitur keamanan utama apa? Sabu keselamatan pak Jadi SRS airbag Itu bekerja bersamaan Dengan sabu keselamatan Jadi harus dipakai dengan benar Kalau Pak Tri biasanya pakenya gini Ini yang salah ya Teman-teman jangan ditiru Saya lihat Pak Tri Mari pakenya gini Ini dimasukin Terus ininya kesini Banyak loh yang pake kayak gini Ini gak ada fungsinya tuh Fungsinya itu pak Kalau sudah makan kenyang pak Ini rasanya ketarik Perut dikena Ini salah ya teman-teman Jadi yang benar Dipakai Begini Ya makanya begini Nah ini akhirnya dia punya fungsi yang benar Karena ini sepaket dengan airbag Agar airbag ini nanti tidak melukai kalian Maka harus dipakai sebuah pengamun yang benar Jarak pendek jarak jauh Harus benar Pak Tri ya Kalau kirim mobil ya Ini ditak pederin pak Jadi gini Airbag adalah fitur keamanan Yang mana dia bisa menggembung Menggembung dari sini Jika mobil mengalami benturan Dengan kondisi tertentu pak Jadi gak semua benturan nanti Airbag akan mengembung Hanya beberapa benturan tertentu Yang nanti Akan kita jelaskan lebih lanjut Kemudian SRS airbag itu ada dua Tadi udah ya Pengembudi sama penumpang Kerjanya sama Jadi penumpang juga harus pake Sabuk pengamun Benturan itu sudah terukur Sama yang bikin Orang sana itu Sudah dibuat terukur Dimana benturan itu Yang sekiranya Membuat Cedera serius Atau cedera berat Untuk pengembudi dan penumpangnya Maka dia akan meletus Nah kita akan bahas satu-satu Mulai dari Sistem kerjanya Airbag Ada berapa Komponen utama Yang harus kita kenali Mengenai airbag Yang pertama Teman-teman saat nyalakan kendaraan Dinyalakan Cetek Contact on itu Ada Lampu indikator airbag Disini Muncul Bentuknya itu Kalau dinyalakan Kayak orang duduk Ya Kayak orang duduk Itu Apa namanya Lampu indikator airbag Kalau itu nyala Saat contact on Berarti fungsi airbagnya Masih normal Kalau tidak nyala Pertanyakan lah Kalau itu ya Kemudian Kalau dia saat mobil jalan Begini ternyata nyala Nah itu juga tidak benar Karena ketika mobil Posisi mesin nyala Harusnya itu Mati Ya yang kedua Komponen yang kedua Ya ini Pelembungannya Ada disini Sama disini Untuk penumpang Kemudian ada Sensor Benturannya Sensor benturan itu ada di depan Ntar kita tunjukin juga Di video ini Di bawah kap mesin Di rangka Rangka depan Bagian atas Itu sensor benturan Terus ada namanya Sensor assembly Sensor assembly Oke itu sensor Yang nanti terhubung langsung Dengan Pertensionernya Sabu pengaman Sehingga itu akan Bekerja berbarengan Sensor assembly itu Yang ngatur Kapan airbag itu Harus Mengembung Jadi Yang terjadi Sebenarnya adalah Reaksi kimia Pada infratornya airbag Sehingga Memasukkan gas Gas yang tidak beracun Sehingga airbag itu Melembung Meletus Mengembang Mengembang Meletus Teman-teman Yang paling penting Harus diingat Airbag itu Memang fitur keamanan Tapi Kalau dia Tidak benar Itu bisa Melambat angka Jadinya Ada kasus Yang orang itu Akhirnya Seberat serius Lecetnya banyak Sama patah leher Karena Kena airbag Kenapa kira-kira Tidak pakai sabuk pengaman Atau Ada kondisi-kondisi lain Ada beberapa kondisi Yang teman-teman harus Sindari ketika Menggunakan mobil Yang ada airbagnya Khusus untuk mobil Pius limo Jangan terlalu dekat Dengan airbag Jarak idealnya itu adalah 25 cm Dari Pusat Kemudi Ini untuk pengemudi ya Pusat kemudi Jadi dari sini ke Badan itu 25 cm Usahakan ini mengarah Ke Badan pak Jangan ke kepala Jadi kalau Kalian yang agak Maaf ya Agak pendek sedikit Mungkin nanti kan Agak turun begini tuh Ini kan lulus dengan kepala Ini juga agak beresiko Sehingga tolong diatur kursinya Ini kursi kan bisa maju mundur Nah kalau Dengan kan butuh Kalau kakinya pendek Kan butuh maju Mungkin sandarannya yang Turunin begini pak Biar agak jauh Dengan airbag jaraknya Sekitar 25 cm Minimal ya Jadi sebenarnya Jarak sejauh mungkin Yang penting kaki masih Bisa menekan kopling Sampai mentok ya Gitu Kemudian Kalau yang agak pendek juga Biasanya ini setir Airnya mengarah ke kepala Begini Ini bisa disetir Turunin Nah bisa turunin gini Jadi ini mengarah ke Daga pak Kalau kurang gak sih pak Karena pendek Pakai Bantal Kasih bantal disini Bantal yang Gak licin Keset Nanti gak geser-geser Pokongnya disini Itu ya Kira-kira kemudian Jangan naruh partikel Partikel apa disini Maksudnya Nyaruh hiasan Kadang ada yang naruh Ini handphone disini pak Sudah lihat Buat tempelan handphone Itu jangan pak Karena gini Ya fungsinya airbag Adalah melindungi badan Kepala Kita Pengemudi Penumpang Jika terjadi benturan Jika terjadi benturan Sehingga tidak benturan langsung Dengan komponen interior Setip Dashboard Tip Sembala macam Itu kita gak benturan Karena ada airbag Karena itu bisa bikin Amsyong Kemudian Jangan juga naruh sesuatu disini Enggak boleh pak Ada Benda-benda disini Kadang naruh hiasan Yang uki Jangan ada pairnya itu pak Jangan Jangan naruh disini Itu kalau airbag Lotus itu pecah Bisa melukai Lancep Lancep Terus pak Ya Itu diperhatikan Terus Untuk penumpang juga gitu pak Jangan terlalu dekat Ini kursi jangan dimaju-majuin banget Duduk Apalagi ada biasanya yang Ceweknya lagi ngambek Duduknya gini pak Disini Pernah liat ya Jangan Jangan Kalau mobil ada airbag Ini kalau belutus pecah Bisa dedel wajahnya nanti Tapi kalau istri seraya Godok Langsung diceklekan Duduk lah Duduk lah Boleh ditiru ya Dan penumpang harus Bagaikan sebu pengamat Terus yang berikutnya Kalau buah anak kecil Nah jangan disini Jangan berdiri Buah anak kecil Anak kecil kan belum Ini pakai Sampu pengaman Dia sebenarnya harus pakai Car seat di belakang Di tangguh sini pak Di sini dikasih bantal juga Jangan Jangan Kalau pakai airbag Jangan ya teman-teman Anak-anak Duduk belakang aja Sama ibunya Di depan ibu yang baru Jangan ya Jangan Jangan disini Kemudian naruh Barang-barang disini Payung Taruh sini Pena lihat Jangan teman-teman ya Jangan naruh payung Barang apapun Disini yang keras-keras Jangan Karena ketika airbag nanti Bereaksi Letus Kelempar Kelempar Itu mendal Ke kepala Kemana kan bahaya Nanti yang awalnya Untuk melindungi Untuk keselamatan Malah mencelakai Itu ya teman-teman Ya padriya Kalau ngirim Sabu pengamannya Sabu pengamannya Begini bos Kalau ngirim Saya biasa pakai Mobil box dulu Kak Katanya biasa Yang harganya di atas Satu M Ada drivernya Itu membuat Kayak-kayak Ada tulisan Gunung Harta Oh iya 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 kan Sumber kenjono Iya itu ya Kira-kira Kemudian Benturan yang gimana aja Yang membuat airbag itu Letus Tidak semua benturan Benturan yang menyebabkan airbag Letus itu Umumnya benturan dari depan Tubur depan Depan Tubur depan Membuat airbag letus Tapi kalau masuk Bawah truk Masuk bawah truk itu Kemudian gak letus Jadi cenderung Ke rangka bawah Mobil kena Badukan trotoar Yang pendek Duk gitu bawahnya Itu letus Bisa ya Letus Pak Kena jeglongan Sing jeruk Sampai mobil Nancep Jep Letus Sampai letus Mobil sampai Nancep Ini Letus Tabrak depan Yang mana Yang ditabrak nanti itu Gak berubah Bentuk Gak bergerak Gak berdeformasi itu Kayak nabrak tembok Sing Debel Itu gak perlu Kecepatan tinggi Pak Cukup kecepatan 20-30 km per jam Letus Sudah meletus Tapi naik sampian Nyurung motor parkir Tabrak beruntun Itu bisa jadi Di atas kecepatan itu Baru meletus Kalau tabrak samping Gak meletus Tabrak belakang Juga gak Jadi kalau tabrakan Ke belakang atau ke samping Jangan Jangan tabrakan Kalau bisa Jangan tabrakan Jadi tabrak depan Yang tadi ada Nancep Gini meletus Kena badukan jalan Meletus Kena ceglongan yang Dalam banget Sampai nancep Gini Meletus Tabrak depan Yang ditabrak Gak ubah Cukup Kecepatan 30-30 km per jam Meletus Ya Dan itu meletus Kemudian Masuk ke truck Tadi Bawah Gak meletus Bisa jadi Kacang pecah Nangkapnya Nangkapnya aja Gak pecah Apalagi ya Kira-kira Airbag itu Kira-kira itu aja Teman-teman Yang perlu Saya sampaikan hari ini Mudah-mudahan Ini bermanfaat Karena udah banyak Yang pakai Mobil ini sekarang Pak Sayang kalau nanti Melukai Diri sendiri Dan drivernya Jadi Terutama driver nih Yang nyetir Ayah Bapak Anaknya di belakang Istrinya diperhatikan Disayang Jangan sampai airbag Melukai anak istri Itu ya Ada pesan Jangan lupa berdoa Kalau waktu jalan Itu harus Berdoa teman-teman Saya Ngingetin Terus apa lagi Pak Tri Apa lagi ya Sudah kali ya Pak Tri Ya Teman-teman Hati-hati Buat kalian Yang sudah ngikuti Channel kita Selama ini Terima kasih banyak Mudah-mudahan Selalu sehat Bahagia Channelnya bermanfaat Buat kalian Sejekinya lancar Dan jangan lupa Beli mobil Beli Bioslimo G3 Nanti hubungi Pak Tri Sama posnya ini Sama aja Sama aja Posnya nanti dienangani juga saya Oke ya Itu aja teman-teman Jangan lupa Yang belum Apa namanya Subtrees Segera di Subtrees Salam Bioslimo Nah teman-teman Itu tadi video yang kita buat Mengenai SRS Airbag Mudah-mudahan bermanfaat Tapi Agar ini juga ya Apa namanya Takutnya nanti ada yang kurang Yang kami sampaikan Teman-teman Yang mungkin mobilnya Masih ada buku ini Pendemuan pemilik Teman-teman harus baca ini Panduan mengenai SRS Airbag Apa yang boleh Apa yang enggak Lengkap ada disini Kemudian bagaimana Juga melakukan Perbaikan Ataupun upgrade Aksesoris Nanti terkait Dengan teman-teman Airbag itu ada disini Apa yang boleh Apa yang enggak Kemudian juga terkait Fitur keamanan Mengenai anak Bagaimana membawa Anak yang aman di mobil Juga ada di buku ini Lengkap Sebenarnya semua Mengenai mobil ini Lengkap ada di buku ini Jadi biasakan Jika memang ini adalah Mobil pertama Teman-teman harus baca ini Ya Itu aja ya Terima kasih Terima kasih